Oke guys, kembali lagi dengan saya, Mitchell Dan kali ini, aku ingin review lagi Aku ingin review film berjudul The Last Kingdom Oke, jadi The Last Kingdom ini film dari mana sih? Film dari Inggris, belatar belakang kan Inggris pada zaman itu Di mana orang Viking atau kerajaan Denmark itu menginvansi kerajaan Inggris Jadi, kisah kehidupan Viking ini memang menarik untuk diikuti The Last Kingdom ini diangkat dari novel berjudul The Saxon Stories Karya Bernard Cornwell Serial ini sudah berjalan selama tiga musim Disiarkan di BBC dan Netflix The Last Kingdom bercerita tentang Ultrate of Babelberg Seorang pewaris dari kastil Babel Serta Brida Yang menjadi tawanan dari pasukan Earl Ragnar dari Denmark Jadi gini, Earl Ragnar ini waktu itu menginvasi Dan langsung menyerang kastil ini Kastil Babel Bamberg Kayak gitu ya Jadi, ayah dari Ultrate ini Akhirnya meninggal di pertempuran Dan Ultrate kecil ini akhirnya ditawan bersama dengan Brida Ya, ditawan lalu menjadi anak angkat Jadi anak angkatnya si Earl Ragnar Yaitu pemimpin Viking pada waktu itu ya Lalu setelah itu kehidupan damainya Kehidupan si Ultrate ini Akhirnya menjadi semakin memburuk ketika Earl Ragnar ini akhirnya harus dibunuh oleh bangsanya sendiri Jadi seperti perubutan harta karun Jadi kaum Viking itu pada zaman itu sangat tergila-gila sekali dengan harta karun Itu, harta rampasan, harta karun Pokoknya emas dan lain-lain itu paling gila sekali dengan itu Dan akhirnya Ultrate dan Brida ini Pergi menuju ke kerajaan Wessex Kerajaan terakhir di tanah Inggris yang masih bertahan dari serangan kaum Viking Agar tidak dibunuh Ultrate memberikan informasi bahwa ada pasukan Viking yang Sedang mendekat dan menuju ke kerajaan ini Kerajaan Wessex untuk menyerbu, menyerang Dan akhirnya Wessex akhirnya berperang melawan Viking Dan menang akhirnya ya Tapi Raja Ultrate waktu itu harus meninggal Dan akhirnya digantikan oleh Alfred Alfred itu yang ini Dan si Ultrate dan Brida akhirnya harus bersumpah kepada Alfred Sehingga Ultrate dan Brida ini akhirnya nggak bisa kemana-mana Mereka ini sepertinya itu dijebak Jadi dijebak masuk ke dalam permainan politiknya si Alfred Dan memang itu berkali-kali Itu yang membuat si Ultrate dan Brida akhirnya emosi banget Pertama, kedua, dan ketiga, keempat Akhirnya si Ultrate ini akhirnya menyadari bahwa Alfred ini politiknya canggih banget Smooth banget Nah kalau teman-teman pengen tahu caranya si Alfred ini bermain politik seperti apa Kalian harus nonton Main politiknya itu canggih Jadi di satu sisi Dia itu menguntungkan bagi Ultrate Di satu sisi Keuntungan yang dia dapat Pada saat itu Mungkin kecil Tapi Efeknya Wah efeknya itu Branded Nah Kalau keuntungan bagi si Ultrate Pada saat itu Dia dapat untung Ya sudah Nggak ada efek lain Tapi bagi Alfred Efeknya Jalan terus Itu yang luar biasa Politiknya luar biasa banget Kalian harus nonton Ya Terus next Kisah cinta memiliki tempat tersendiri di film ini Dimana setiap musim Ultrate mendapatkan pasangan yang berbeda-beda Termasuk pada akhirnya Anak daripada Alfred ini Menjadi Kekasihnya si Ultrate Kayak gitu Menjadi kekasihnya si Ultrate Wah kacau pokoknya Jadi Ultrate ini mendapatkan pasangan yang berbeda-beda Sesuai dengan alur cerita di musim tertentu Bisa dikatakan bahwa Ultrate merupakan pria yang mujur Yang tidak kesulitan dalam mendapatkan pasangan Jadi playboy Kelas kakap Sebagai pewaris dari Babenberg sekaligus Viking Ultrate mengalami konflik diri Dimana ia harus memilih untuk membalaskan kematian ayah kandungnya Atau membalas dan merebut kembali tanah kelahirannya Yang telah dirampas oleh saudara dari ayahnya Jadi Ketika Babenberg itu Diduduki oleh Viking Pamannya ini Pamannya si Ultrate ini Membuat Ini Apa Persetujuan Sama Earl Ragnar Ya Oke Aku gak Aku akan kasih ini anak Ya Aku gak mau anak itu Kembali ke aku Oke gak apa-apa Tapi Kerajaan Babenberg itu Ya Kastil itu Jadi milikku Jadi itu pamannya Ultrate itu yang ngomong kayak gitu Ya Terus akhirnya Ia juga terikat janji dengan Alfred Untuk membantunya menyatukan dan mengusir Viking Dan Dari tanah Inggris Nah Seperti yang teman-teman tahu Ini Salah satu Apa ya Salah satu Aku perbesar aja Nah Ini salah satu adegan yang luar biasa Yang aku seneng Ya Karena Si Alfred ini ternyata Banyak sekali mendapatkan sokongan Ilmu-ilmu politik Itu dari istrinya juga Jadi istrinya ini Waduh Lebih Lebih lincah lagi politiknya Lebih halus lagi Ya Loyalitas menjadi nilai yang paling ditekankan dalam cerita ini Beragam konflik yang hadir selalu bermuara bagaimana seseorang bisa loyal Dan setia kepada suatu kelompok Pengkhianatan juga Terus terjadi di film ini Ya Pengkhianatan terus terjadi Banyak tokoh yang bersikap oportunis Demi keuntungan pribadinya Walaupun ia harus mengkhianati seseorang yang sudah berjuang bersama dengan dirinya Dalam waktu yang lama Jadi di dalam cerita ini banyak sekali tokoh-tokoh yang mudah switch Mudah berbalik arah Awalnya dia mendukung Viking Tiba-tiba karena ditawari harta langsung berubah Jadi pendukung Inggris Wah Ini tuh parah Kacau banget Ya Kekuasaan selalu menjadi faktor pendorong Seseorang untuk berbuat segala sesuatu Tetapi beruntung Tokoh utama kita Ultrade Merupakan seseorang yang tidak haus kekuasaan Loyal serta rela berkorban untuk kelompoknya maupun anak buahnya Jadi kalau dibilang Karena Ultrade ini adalah playboy Anaknya dia itu dimana-mana Di dalam cerita ini Waduh Ultrade itu Anaknya itu Anaknya itu Dari istri pertama Ada dua Terus akhirnya menikah lagi Terus terakhir ada lagi Dan total itu ada enam Kalau gak salah anaknya Jadi ya Si Ultrade ini sepertinya sudah nyaman dengan kehidupan itu Sehingga dia sendiri tidak mencari kekuasaan Dan lebih tepatnya lagi Ultrade ini sendiri sebenarnya Pengen pulang kampung Udah itu doang Pokoknya aku pengen pulang kampung Aku pengen hidup enak lah di kampung Aku gak ngurusin dengan kerajaan-kerajaan Dan kalau teman-teman tahu Di kerajaan Wessex itu sendiri Disitulah sebenarnya Muncul pertama kali Lambang Daripada Inggris Yaitu tiga harimau itu Kalau kita lihat Lambangnya Wessex ini Benar-benar Kalau di kisah sejarah Nyatanya Memang benar-benar Berperang melawan Viking Pada waktu itu Jadi Viking itu Menginvasi Inggris Melalui Northumbria Northumbria Jadi disitu Viking itu Menyerbu Sebuah biara Itu Menyerbu disitu Memang itu terjadi Di kisah nyata Seperti itu Dan Oleh karena itu Teman-teman perlu Perlu nonton film ini Ya Perlu nonton film ini Karena disini juga Sangat Ini ya Secara visual Dan secara ilmu Politiknya Luar biasa Disini aku bisa Kasih kesimpulan Bahwa Seorang Pemwaris tahta Disini Dia mendapatkan Tekanan Dimana dia harus Membalaskan dendam Satu sisi Dia juga harus Merebut Hat Warisnya dia Dan ini Dia Dia tidak mau lakukan itu Semata-mata Untuk kepentingan dia Tapi dia ingin Untuk Damai Antara Viking Dan Inggris ini Jadi Hidupnya damai Dan itu Terus terjadi Dan akhirnya gagal Yang aku bisa Ambil kesimpulan Di film ini Aku ambil Positifnya adalah Sebuah Kekuasaan itu Kalau dikejar itu Tidak akan Habis-habisnya Dan memang akan Terus terjadi Kayak gitu Apalagi Harta dan Kekayaan itu Pasti akan Tidak ada habisnya Terus akan Jalan terus Dan Banyak Muatan-muatan Ini sih Muatan-muatan Politiknya disini Yang bisa kita Belajari juga Oke guys Jadi itu aja Review-nya Semoga Teman-teman bisa Nonton Film ini Film ini Bagus Ini salah satu film Selain Game of Thrones Yang aku Nggak skip Jadi aku Nggak skip Scene-scene Dia So kalian harus Nonton ya Para netflingers Selamat Menonton Sampai jumpa Di review Film berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa